Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Satres Krim Polres Batanghari berhasil mengamankan seorang pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar berinisial I pada Senin 4 April 2022 lalu. Kapolres Batanghari AKBPM Hasan mengatakan, dari tangan pelaku I ini, polisi berhasil menyita sekitar 450 liter solar yang telah dimuat dalam drum. Selain tiga drum yang berisikan solar, polisi juga saat melakukan penggerebekan di suatu gudang mengamankan alat bukti alat pompa. Pelaku mengaku sudah setahun melakukan kegiatan tersebut. Pihak kepolisian, kata Kapolres, sedang melakukan pendalaman terkait keterlibatan oknum di SPBU sebab BBM subsidi jenis solar sedang mengalami kelangkaan di Jambi. Kapolres mengatakan kedepannya akan melakukan upaya pencegahan dengan tindak preventif, yaitu razia-razia di tempat yang diduga sebagai tempat penampungan, sehingga kegiatan tersebut bisa dicegah. Berita kedua, Kejaksaan Negeri Batanghari menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus korupsi. Dugaan korupsi yang mereka lakukan menyangkut pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, anggaran 2019 di Perumbulian Baru Kelorahan Teratai RT25 Kecamatan Muara Bulian. Kejari menyampaikan ketiga tersangka ini akan dititipkan di Polres Batanghari selama 20 hari pertama. Ia mengatakan setidaknya ada 32 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan baik dari unsur pemerintah, unsur pelaksanaan, dan penerima manfaat dalam hal ini masyarakat. Ketiga tersangka tersebut disangkakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jangto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Berita ketiga, akhirnya Bupati Muara Jambi sah melantik 54 calon kepala desa yang memenangkan pertarungan pada 28 Maret 2022 lalu. Lantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muara Jambi Haji Bambang Bayu Suseno, Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi, Caman, dan Pendamping Kades itu sendiri. Bupati Muara Jambi Hajah Masnah Busro dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada kepala desa yang terpilih dalam pil kades beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Masnah menyebut jika pemilihan telah selesai, maka dari itu dirinya berharap terhadap desa dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dan melanjutkan program-program kerja kepada masyarakat. Katanya pemilihan ini melibatkan seluruh masyarakat, jadi saat ini tidak ada lagi perbedaan. Berita keempat, Toilet umum di RSUD Raden Matahar Jambi tak berfungsi dan tak terawat. Pengunjung dan keluarga pasien ketar-ketir tahan BAB dan buang air kecil. Kondisi seperti itu dikeluhkan oleh pengunjung dan keluarga pasien yang ada di RSUD Raden Matahar Jambi. Junaidi, satu di antara keluarga pasien, mengatakan, hampir semua toilet umum di RSUD Raden Matahar Jambi rusak tidak bisa difungsikan. Pantauan di lokasi terlihat tiga bangunan toilet umum samping pos sekuriti arah pintu masuk kamar inap pasien hanya satu yang berfungsi. Sementara dua ruangan toilet lainnya, terlihat pintunya tertutup rapat sudah dipaku menggunakan kayu. Di depannya terdapat selembar kertas putih bertuliskan mohon perhatian WC umum ini buntu. Lebih parahnya lagi ketiga toilet itu terlihat seperti tidak terawat dan kumuh serta bau. Berita kelima, selama bulan puasa tak sedikit orang yang memilih makanan ringan seperti gorengan sebagai menu buka puasa. Namun saat ini penjual gorengan di tengah harga minyak yang tinggi melakukan berbagai cara supaya tetap bertahan. Pedagang gorengan di pasar beduk ramah tinggi Morabulian Tirwan mengaku setiap berjualan membutuhkan tiga liter minyak goreng kemasan. Gorengan pikul ini berbagai jenis, ada bakwan, tempeh, tahu isi dan pisang dan sejenisnya dengan harga seribu rupiah per biji. Saat ini dirinya sebagai pedagang kecil yang jelas dengan dicabutnya minyak subsidi, pendapatannya pun berkurang. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!